Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan pelani tutorial oke pada video kali ini pelani tutorial akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi paket yang tidak berjalan atau paket stagnan di aplikasi tokopedia dan melalui kurir apapun oke seperti apa caranya langsung ke tutorialnya nah sobat sekalian kemarin saya kirim paket ke Cirebon dan setelah saya melihat-lihat dan lacak ternyata paketnya masih stagnan dan ini melalui kurir secepat nah caranya langsung masuk ke aplikasi tokopedia nya setelah itu ke pengiriman kemudian klik bacaan laca oke disini saya kirim paket ini tanggal 29 November hari Rabu 29 November itu diterima oleh secepat pick up nya kemudian sampai pada tanggal 3 Desember ini masih ada di Cirebon paket dikembalikan di Cirebon entah ini dikembalikan lagi di Cirebon oleh si kurirnya ke kantor si cepatnya atau masih stagnan saya juga kurang tahu sehingga kemarin ada pesan atau chat dari pembeli kepada saya nah caranya untuk mengatasi hal seperti ini di tokopedia klik bacaan tokopedia care disitu ada bacaan tokopedia care langsung seperti sekarang klik saja oke kemudian nanti sobat sekalian diarahkan pada ini ya beberapa kendala dan juga solusinya disini ada beberapa hal terkait kendala yang bisa sobat sekalian pilih kalau memang disini tidak ada kendala yang dialami oleh sobat sekalian artinya di list kendala ini enggak ada maka sobat sekalian langsung scroll saja ke atas nah disitu di paling bawah mulai chat jadi langsung tanya saja kepada pihak tokopedia nya jadi langsung mulai chat klik disitu ya oke disini nanti oleh sistem akan ditampilkan beberapa produk atau paket yang telah kita kirim baik itu yang dibatalkan oleh sistem ataupun yang sudah terkirim dan juga yang masih dalam pengiriman kemudian klik produk yang belum sampai atau paket yang belum sampai nah disini nanti diarahkan kepada chat ya langsung kita chat dengan pihak tokopedia nah kemudian tulis kendala-kendala yang sobat sekalian alami oh ternyata untuk paket saya ini masih menunggu ya karena estimasi waktu pengiriman yaitu 6 Desember disini sekarang masih 5 Desember berarti deadline nya ini besok ya disitu ada bacaan pesanan ini masih dalam proses pengiriman dan masih dalam estimasi waktu pengiriman yaitu 6 Desember 2023 mohon menunggu dulu ya kak berarti deadline nya ini besok ya karena sekarang tanggal 5 Desember oke nanti biasanya kalau sudah sampai pada deadline dan ternyata belum sampai juga maka akan dikembalikan biasanya oleh pihak tokopedia kalau memang sampai itu biasanya akan berubah notifikasinya dan dinyatakan selesai dan yang perlu seperti kalian tahu ada beberapa penyebab ya sebenarnya dan kita tidak bisa hanya menyalahkan suatu pihak seperti pihak tokopedia atau menyalahkan kurirnya karena terkadang dari alamat yang dikirim atau yang ditulis oleh pembeli itu kurang lengkap apalagi rumahnya itu sangat pelosok dan harus melalui beberapa gang yang mungkin kurang detail dalam menyebutkan atau meruskan alamatnya sehingga itu yang menyebabkan pihak kurir itu kesulitan untuk mendeteksi alamatnya nah seperti itu ya sobat sekalian untuk video kali ini tentang cara mengatasi paket yang stagnan di tokopedia kalau ada yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat dukung terus channel pelani tutorial untuk memberikan edukasi tentang persoalan bisnis online dan tutorial yang lain semoga bermanfaat salam pelani tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh